assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati masyarakat Indonesia dan teman-teman media cetak dan media elektronik yang pertama tentu terkait dengan arahan Bapak Presiden tentang pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng ini menindaklanjuti penjelasan pemerintah sebelumnya ini menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter yang merata di seluruh Indonesia sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO RPO RBD Palm Oil Pome dan use cooking oil ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00.00 karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam sekali lagi Bapak Presiden memperhatikan kepentingan masyarakat dan Bapak Presiden kembali komit bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan-kebijakan pemerintah kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan harganya 14.000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK nah kebijakan tersebut ini akan berlaku sekali lagi ditegaskan 28 April yaitu malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp14.000 per liter berkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut tetap sama dengan yang disampaikan kemarin yaitu pengawasan larangan ekspor dilakukan oleh bea dan cukai dan untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya tentu kalau ada pelanggaran akan ditindak tegas karena Satgas pangan bea cukai kepolisian akan terus mengawasi demikian juga dengan kementerian perdagangan demikian penjelasan ini semoga dengan penjelasan ini seluruh pihak yang terkait menjadi paham dan ini sudah Bapak Presiden minta agar seluruhnya mendapatkan penjelasan yang detail sesuai dengan permendak yang diterbitkan hari ini demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih